Intro Kompol Farida Aprila Esra resmi menjabat sebagai Wakapolres Oku menggantikan Kompol Haji Asep Supredi Esra yang akan menempat di pos baru sebagai Wakapolres Lubuk Linggau Sedangkan Kompol Farida sebelumnya sebagai Kasubbak Redmin Ropolda Sumsel Acara setrejab dipimpin langsung oleh Kompolres Ogen Kumingulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK di halaman Makapolres Oku Senin 7 November 2022 Di kesempatan itu juga dilakukan setrejab Kabak Ops dari Kompol Yul Kifri Esra kepada Kompol Liswan Nur Hafiz Esra Pejabat lama diangkat sebagai Wadan Yon B Pelopor Sat Brimopolda Sumsel Sedangkan pejabat baru sebelumnya sebagai Kabak Ops Polres Oku Timur Kemudian Kabak Keren Polres Oku diisi oleh AKP Adi Sapril Esra yang sebelumnya sebagai Kasiaga SPK2 SPKT Polda Sumsel Selanjutnya Kasat Reskrim dari AKP Hila Adi Imawan SIK MM kepada AKP Zanzidar Zulkarnain Esra Pejabat lama akan menepati pos sebagai Panit 1 Udit 4 Sudmit 2 Dit Reskrimum Polda Sumsel Sedangkan pejabat baru sebelumnya sebagai Kapolsek Batang Hari Lekopolres Musi Banyu Asin Kapolres Oku AKBP Danu Agus Pernomo SIK dalam sambutannya mengatakan Maksud dan tujuan sertijab sebagai upaya pimpinan dalam meningkatkan pembinaan karir sebagai personil itu sendiri Dan bagi institusi adalah guna memenuhi kebutuhan personil sesuai dengan perencanaan pembangunan kekuatan Polri yang presisi Pembangunan kekuatan Polri yang jelas kita membutuhkan darah segar Kita membutuhkan darah segar untuk bisa merefresh kembali pelaksanaan tugas-tugas yang memang sudah menjadi keinginan dari pimpinan Khususnya dari Bapak Kapolri, Bapak Presiden Dan kita yakinkan bahwa ke depan insya Allah kita bisa menciptakan upaten Oku yang semakin aman dan kondusif untuk berbagai kegiatan Khususnya dalam menjelang tahun-tahun politik di tahun 2023 Kemudian kita juga berharap bahwa dengan adanya pelantikan ini kita bisa melihat bahwa upaya-upaya keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya bisa dilanjutkan Kita mengetahui disini baik di fungsi operasional maupun di fungsi pembinaan terhadap yang ada di wilayah Pore Soku ini ada penyegaran Sehingga kita berharap bahwa kejadian-kejadian yang memang saat ini terjadi dapat semakin kita tekan kemudian ke depannya perencanaan kita akan selaku lebih baik Karena 2023-2024 akan menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kegiatan Jadi memang Bapak Kapolda pada saat menyampaikan komenderus beliau pada saat serah terima jabatan kemarin menyampaikan bahwa Jangan sampai ada anggota yang terlibat terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut Dari pimpinan dalam meningkatkan pembinaan karir kepada personil tersebut maupun bagi institusi Guna memenuhi kebutuhan personil sesuai dengan perencanaan pembangunan kekuatan Polri yang presisi Terima jabatan ini diharapkan dapat menumbuhkan memberikan semangat dan angin segar kembali pengabdian dalam perlaksanaan tugas Polri Khususnya di Flores Ogan Komeringulu untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberhasilan dalam rangka penegakan hukum Serta menciptakan situasi kantipas sehingga dibutuhkan inovasi serta motivasi yang besar Terutama bagi pejabat yang baru menerima jabatan ini Darbatu Raja, Aperansya KBIDP melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!